Halo Assalamualaikum, jumpa kembali di Dapur ESN Apa kabarnya sahabat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat amin Hari ini aku mau masak biji duren Biji duren nih, ini sudah aku rebus nih ya Penampakannya seperti ini Mau dicampur dengan jeruan Di sini ada ati, ampela, ada usus Ini jeruan entok Udah saya rebus dan saya kasih jeruk limau Udah saya potong-potong juga Ini semuanya ada 5 pasang ya 5 pasang, arti ampela juga ususnya Nanti bijinya ini mau saya kupas Terus saya potong-potong Di sini bumbunya sudah saya siapkan Seperti biasa, cabai, bawang merah, bawang putih Ada jahe, ada kemiri Di sini saya kemirinya masih pakai kemiri Utuh Kemirinya masih ada kulitnya Nanti mau saya pecahkan Saya ambil bijinya aja Ini bumbunya nanti semuanya diulek-ulek ya Diulek-ulek semuanya dihancurkan Karena pakai jeruan Makanya di sini saya pakai jahe ya Pakai jahe Biar tidak bau amis Mengurangi bau amis Makanya saya pakai jahe Cabainya menurut selera aja ya Kita haluskan cabainya Ini yang menghaluskan Ini andung ini yang menghaluskan Karena saya tidak bisa pakai ulekan seperti ini Jadi mohon maaf ya pemirsa Ini yang menghaluskannya andung ini Yang menghaluskan cabai Tuh Diulek-ulek pakai ulekannya batu Nggak ada itunya, nggak ada gagangnya Jadi aku nggak bisa Terus masukkan juga bawang putihnya Bawang putihnya digeprek-geprek dulu Supaya tidak lari ya Supaya tidak lari Masukkan juga jahenya Jahenya juga kita ulek-ulek sampai halus Masukkan juga bawang merah Kita satukan Kita ulek-ulek lagi sampai halus Pokoknya sampai halus ya Biar bumbunya makin meresap Di dalam sayurannya Masukkan kemiri Ini kemirinya tuh Sudah saya keluarkan dari Kulitnya Kulitnya itu sangat keras guys Sangat keras Dia macam batu Begitu Kalau yang belum pernah tahu ya Untuk mengeluarkannya itu Supaya bentuknya utuh itu harus direbus dulu Terus direndam Seperti itu Ketandung aku Selanjutnya kita goreng dulu Ini dia Ati ampelanya Atau jerawannya Kita goreng dulu Sampai setengah matang ya Jangan sampai Kering Nanti alat Kita goreng Setengah matang Saja Gunakan minyak secukupnya saja Karena biar sekali pakai ya Biar tidak Mubazir minyaknya Dibolak-balik Diaduk-aduk Supaya tidak nempel Tidak gosong Pokoknya jangan sampai gosong Nanti rasanya lain Ini sudah kering Tidak kering banget ya Sudah sedang tuh Kita angkat Kita tiriskan Teksturnya sudah lain ya Sudah Misah gitu Kita tiriskan Kita masak Ke Proses selanjutnya Masak yang Selanjutnya 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 Kita goreng Biji duriannya Yang sudah dipotong-potong ya Dan sudah direbus Kita goreng Keusah matang banget Karena disini Sudah direbus ya Sudah direbus Jadinya Tidak usah terlalu Kering banget Biasa aja Setengah matang Biar Masih tetap Empuk-empuk Ini ngerbusnya Sudah empuk Jadi masih tetap Tekstur empuknya Masih dapat Tidak kering banget Jadi tidak keras Kalau mau dibikin keripik Juga bisa Ini Dibikin keripik Bisa juga Tapi tidak direbus dulu Kalau mau dibikin keripik Langsung dipotong-potong Selanjutnya Kita goreng Petainya Saya menggoreng Petainya ini Mau sampai matang Biar Empuk Petainya Biar enggak Apa ya Biar enggak Kruas-kruas Pokoknya Biar empuk Petainya Jadi saya goreng Sampai matang Sampai layu Benar Biar baunya Sedikit hilang Jangan sampai Jangan sampai lupa Dibolak dibalik Tuh Dia penampakannya Seperti itu Kalau sudah matang Sempurna Warnanya berubah Jadi Hijau-hijau Sudah berubah Tuh Enggak hijau Mudah Hijau-hijau Hijau-hijau Udah hijau Apa ya Namanya ya Ya udah berubah Laki gitu Kita Masukkan bumbunya Disini Sampai takut Bawang Bombay Kita tumis dulu Sampai harum Sampai harum Sampai harum Baru masukkan Bumbunya Sudah diulek Kita tumis Sampai harum Sampai 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 Berubah Sampai Warnanya Dan matang Sempurna Supaya apa Supaya Masakan kita Tidak cepat Basi Kalau Bumbunya Itu Matang Dan Minyaknya Cukup Ya Supaya Tidak cepat Basi Masakan Kita Kalau Kita Masaknya Matang Bumbunya Jadi Biar Cepat Basi Begitu Tips Ini Sudah Keliatannya Sudah Berbeda Ya Tuhan Ini Sudah Matang Sudah Matang Kita Tambahkan Penyedap Rasa Disini Saya Pakai Satu Saset Penyedap Rasa Bebas Mau Rasa Apa Bebas Disini Saya Pakai Satu Saset Karena Masaknya Banyak Tambahkan Juga Bumbu Pintar Ini Yang Tidak Mau Pakai Juga Tidak Apa Diskip Saja Tambahkan Gula Sedikit Kurang Lebih Setengah Sendok Dan Garam Disini Tadi Pas Mau Lek Cabai Sudah Dikasih Garam Nah Garam Itu Sekitar Setengah Sendok Makan Ya Gitu Jadi Biar Tidak Licin Kita Masukkan Semuanya Ada Petai Ada Biji Duren Ada Jeruan Kita Masukkan Jadi Satu Kita Aduk Aduk Kita Reunian Di Dalam Penggorengan Karena Ini Semuanya Sudah Matang Jadi Ngaduk Itu Artinya Keciltan Saja Biar Tidak Gosong Dan Merata Sempurna Gitu Jangan Sampai Di bawahnya Ada Peraknya Ngaduknya Sampai Benar-benar Ke bawah Supaya Tidak Berkerak Supaya Tidak Berkerak Teman-teman Ini Bikinnya Sangat Mudah Mudah Sekali Buat Sahabat Semua Manfaatkan Biji Duren Biji Duren Manfaatkan Bijinya Kalau Mau Dimasak Boleh Disambal Boleh Digule Juga Boleh Ini Dia Masaku Hari Ini Balado Biji Duren Buat Sahabat Semua Selamat Mencoba Selamat Berkarya Bikinnya Gampang Banget Bumbunya Sederhana Rasanya Luar Biasa Terima Kasih Buat Sahabat Semua Yang Sudah Menyaksikan Video Saya Jangan Lupa Like Comment Share Juga Subscribe Yang Baru Menemukan Channel Saya Sukses Selalu Untuk Kita Semuanya Terima Terima Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum